Halo guys, selamat datang kembali di channel Awil Oficial Hari ini kita akan membahas berita tentang Timnas Terbaru, terupdate, dan terpanas Update pengusaha tanpa latihan Timnas Indonesia U20 Sintayong masih fokus perbaiki skill dasar Pengganti Cainan Radonik bergabung di Turki Timnas Indonesia U20 terus berlatih di Turki Dan kini sudah berlangsung memasuki hari keempat Timnas Indonesia U20 terus berlatih Sejak tiba di Antalya, Turki pada Sabtu 15 Oktober 2022 Memasuki hari keempat pada Rabu 19 Oktober 2022 Skuad Garuda Nusantara masih fokus pada perbaikan skill dasar Dan performa masing-masing pemain Hal ini dikatakan oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong di laman resmi PSSI Lapangan disini sangat baik kondisinya Dan juga akan fokus pada skill dasar dan performa pemain Kata Sintayong Coach Sintayong juga menyatakan Kondisi cuaca di Turki sangat baik Dan mendukung pemainnya untuk tampil all out Suhu udara di Turki rata-rata mencapai 20 derajat Celcius Hal senada juga dikatakan oleh salah satu pemain Timnas Indonesia U20 Frankie Mesa Menu yang Coach sampaikan Ia tetap jaga kondisi Tetap berlatih dengan baik Semua program yang diberikan para Coach Tegas dari Frankie Mesa Menurut Direktur Teknik Timnas Indonesia Indra Shafli Timnas Indonesia U20 akan melawan 6 tim Dalam laga uji coba di Turki nantinya Salah satunya akan melawan timnas dari negara lain